Oke ketemu lagi bersama Mas Drone Kali ini Mas Drone punya barang Barang ini kita akan unboxing Kali ini kita punya Google EV800DM Nah Google ini Ini Google yang Apa ya Silahnya kelas menengah Tapi untuk gambar Untuk citra tampilan FPV nya ini Udah diklaim cukup Cukup bagus Kita buka aja Nah langsung Ini langsung kita Dapat panduan Buku Disini ada keterangan apa ya Untuk menyesuaikan channel Ini kurang lebih gambarnya seperti ini Seada Antibeturan Ini punya lab Google Bukan lab buat muka Oke kita langsung Barang berikutnya Ada Ada Antene Stingpan Kabel Putnya ya ini Ini antena juga Yang mushroom Ini charger nya Buat ngecas Google nya Terus Terakhir berarti ini Google Karena ini kosong Kita taruh Nah ini Google nya Bentuknya seperti ini Jadi kelengkapannya tadi Charger Ini charger nya Cuman sayang kita butuh adapter Untuk bisa digunakan langsung Charger Antena Mushroom Buku Buku Nah bukunya itu Seperti ini ada frekuensi Ada Keterangan baterai Display nya ini Ada lap tadi Terus ada Antene model apa nih Ngetahu nih modelnya Kayak kipas nih modelnya Ada juga Kabel Terus unit nya ini Jadi kita coba akan Nyalakan Seperti ini tampilannya Isin Ini box Google Sini ada search Ini untuk Tombol pencarian Gelombang sinyal Dari drone Menuju ke Google Kita search Bisa auto nih Terus ini DC Buat Charger Ini RSD Ini untuk simpan Micro ya Jadi bisa Simpan Apa yang Ditampilkan dari drone Kita bisa rekam disini Taruhin micro Ini V-in Oh V-in mungkin Gini kali ya V-in tuh Berarti buat Audio berarti ya Karena disini Keterangannya ini Kayak Gambar Earphone ya Jadi bukan Video Tapi biasanya Kalau kuning ini Video Tapi ini sih Gambarnya disini Kayak earphone Headset Ini picture Rekam Atau foto Fidget ini Terus di atasnya Ada Tombol Menu Nanti disini Ada pilihan Pilihan menu Terus power Channel atau band Bisa disesuaikan Di bawah itu Pencarian sinyal Ini channelnya Bisa dibikin Pas lagi Nyalakan nih Mau channel apa Kalau TV Istilahnya mau program Mana Lalu kita pasang Cuman kalau untuk Range nya Nyampe 1 kilo Kayaknya ini Sarannya di Rubah Antenanya diganti Kalau di bawah 1 kilo Mainnya kita Pake bawaan aja Ini Antenanya Seperti ini Sekarang kita Nyalakan Tombolnya Sudah ada Nah itu ada Mudah-mudahan Kelihatan Nah ini kan Gelombang nya Tinggal dicari Disini tadi Ada Search Kita langsung Tes aja Kebetulan Ini udah ada Drone nya Mikro Kita sambungkan Nah drone nya Mengarah ke sana Ini Oh dia ternyata Langsung tersambung Jadi Kalau begitu Ini Google nya bagus nih Nggak perlu di search Lagi udah 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 tersambung Nah ini Rekan mas drone Mangori Ada di pojok Nah itu dia Jadi Google nya ini Bagus Langsung tersambung Nah Kita lihat Kalau Belum pas Kalau belum pas Biasanya ini Tekan tombol search Seperti ini Kalau belum pas Tapi ini Langsung nyambung Nah kalau ini Nah ini Auto search Maksudnya begitu tuh Kalau belum pas Tapi kalau udah Kuat Udah solid Berarti Nggak usah Pakai tombol search Kita langsung Terbangin aja Down nya Terus tinggal Rekan Tombol disini Pitch Rekan Itu tadi Sedikit Penjelasan Dan Review nya Tentang Unboxing Google Echin Yang Masudnya Kira sih Di kelas Budget 1 jutaan Sampai 2 jutaan Ini masih Terbaik ya Di kelasnya Dan Alat ini Tentu saja Ini Disupport Oleh Channel ini Nah ini Tujuk di channel Tolong juga ya Kalau penasaran Subscribe Lihat-lihat Ada apa di channel ini Google Echin TV 800DM Tetap Pantengin Masud 6 6 7 9 9 11 8 29